Yang pemirsa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jampung Barat kembali mengevakuasi ular kobra sepanjang 3 meter di bawah jembatan Ponto Pelabuhan Roro. Inilah video amatir penangkapan ular kobra yang berhasil direkam warga dan pihak Damkar. Dari video tersebut terlihat seekor ular tersangkut di bawah sisi jembatan Ponto tempat turun naik kendaraan dan penumpang. Bahkan terlihat personil Damkar sempat kesulitan menangkap ular kobra tersebut sebab ular kobra sepanjang 3 meter ini cukup liar dan sulit dijinakan. Sekretaris Dinas Damkar Tanjung Barat Zulkifli mengatakan pihaknya mendapatkan telepon dari pihak Pelabuhan Roro bahwa ada ular kobra di bawah jembatan Ponto dan dikhawatirkan akan membahayakan jika tidak segera dievakuasi. Mendapatkan laporan tersebut, personil Damkar pun langsung turun menuju Pelabuhan Roro. Sempat sulit menjinakan atau menangkap ular jenis kobra tersebut namun kesigapan personil Damkar yang terlatih tidak butuh waktu 1 jam. Ular kobra sepanjang 3 meter berhasil ditangkap. Kebetulan kita dapat informasi dari masyarakat di daerah Roro kebetulan ada ular. Jadi kita ada satu tim berangkat menuju Roro untuk penangkapan ular kobra. Panjang atau meter? Ular itu sekitar 3 meteran. 3 meteran terus kita melakukan evakuasi dan sekarang ular tersebut sudah kita bawa ke maku maku Damkar untuk penyelamatan. Mungkin info ini jam berapa bang dari Pelabuhan kita? Itu siang. Siang ya? Oke berarti ini memang baru pertama kali yang kita temui di Pelabuhan itu bang? Ya mungkin ular ini juga beda. Ular ini warna kuning. Jadi ini termasuk langkah lah bagi kita.